Lebih dari 700 pemain Memang masyarakat ingin dilayani di rumahnya Nanti di IKN, jadi pindahan dan sebagainya Yang light asset, yang berbasis platform digital Investasi infrastruktur itu tidak populer Jadi kita tinggal bagaimana mengorkestrasi ini Kita sekarang mulai melakukan otomatisasi Mengurangi human error, akurasinya lebih tinggi Ketepatan waktunya pengirimannya lebih tinggi Sehingga salah satu cara persiapan kita menuju logistik company Kali ini saya mampir ke kantor POS Dan saya ingin melihat transformasi Yang sedang dikembangkan oleh CEO PT POS Yaitu Bapak Faisal Jumadi Terima kasih Pak Faisal sudah menerima kami Selamat sore Prof Selamat sore, terima kasih Ini luar biasa sekali Anda mendapatkan banyak sekali penghargaan Saya catat beberapa di antaranya ya Best CEO Driving Transformation 2021 Kemudian ada lagi 50 Best CEO Award tahun 2023 Kemudian ditambah lagi The Best Industry Marketing Champion 2023 Untuk sektor logistik dan banyak lagi Dalam dan luar negeri Bahkan kemarin dapat ujian internasional Karena pengirimannya yang bagus Lebih efisien dan lain sebagainya Apa kabar PT POS Bapak Faisal? So far perusahaan ini semakin baik Dan respon masyarakat terhadap layanan POS juga semakin baik Dan juga perusahaan-perusahaan di Indonesia Semakin percaya kepada layanan POS Dan yang lebih penting lagi Kementerian Lembaga, Pemerintah Juga makin mempercayai POS Untuk melaksanakan berbagai penugasan Saya dengar setiap kali mau pengirim bantuan Presiden sebutnya PT POS Kemudian Menteri BUMN ngomongnya PT POS Kemudian Ibu Risma dalam kesaksiannya di MK Itu juga menyebut PT POS berkali-kali Tapi kalau saya lihat di antrian Kok tidak banyak Pak Faisal? Sekarang di kantor POS gedungnya makin Ruangan untuk antrian loketnya makin sedikit Kemudian orang yang menunggu sedikit Anda katakan ini semakin baik? Begini Prof, hari ini memang masyarakat Lifestyle masyarakat maunya Ingin dilayani di rumahnya Sehingga kita sekarang banyak layanan pick up Oh diambil di rumah? Diambil di rumah Betul, jadi kita layanan pick up Dan kemudian juga kita Tadi saya sebut banyak pengiriman korporasi Dan pemerintah yang memang tidak diantar ke loket Tapi kita ambil di tempatnya masing-masing Oh itu sebabnya mengapa Tidak banyak lagi orang antri di loket? Betul, betul Kecuali ngambil pensiun barang kali ya? Betul, masih kalau pensiun Kalau pensiun di daerah selalu terame itu Masih, masih Prof Jadi kita masih menyalurkan Lebih dari 500 ribu Untuk menyalurkan uang pensiunan setiap bulan Dan juga selain itu Karena sekarang kita sudah punya mobile apps Untuk courier service maupun jasa keuangan Sehingga sekarang lebih banyak interaksi Di mobile apps tersebut Lebih banyak di sana Betul, jadi loket jadi berkurang Jadi kalau konsumen ada perlu Dengan pos dia tinggal buka aplikasi Dan dia sebutkan Kemudian nanti ada siapa yang datang? Pick up service Pick up service Itu karyawan atau? Bukan, mitra Mitra, jadi ada agen-agen pos ya? Betul Jadi kita punya mobile apps Yang mereka bisa mengirimkan kemana Dan minta di pick up di rumahnya masing-masing Termasuk UMKM Jadi banyak UMKM yang memanfaatkan ini Sehingga mereka tidak harus datang ke loket Kita yang jemput bola Saya jadi ingat Karena saya beberapa kali diajak makan Oleh kawan saya di daerah Menteng Menteng itu setahu saya itu Di situ ada kantor pos Ya betul Tapi begitu saya datang Loh ini kok jadi kafe Rupanya karena Kebutuhan untuk kantor pos Tidak sebesar dulu Cukup loket kecil saja di situ Dan kemudian nanti Ini agen-agen pos akan ambil Dan selebihnya bisa ada kafe di situ Itu kafe punya pos? Atau punya siapa? Mitra Prof Jadi sekarang kita banyak bekerja sama Dengan berbagai mitra Untuk memanfaatkan property pos Yang banyak sekali idol hari ini Jadi macam-macam Prof Ada yang jadi kreatif hub Seperti pos blog Ada yang jadi hotel Jadi mall Kemudian jadi Apa Cafe-cafe Ada yang jadi kos-kosan juga Prof Ada ya? Ada jadi kos-kosan Ada juga yang kita sewakan Kudang juga ada Saya rasa Lantas kemudian Ada lagi disebutkan oleh pemerintah Bahwa pos akan menjadi Orkestrator terlogistik Barang-barang milik pemerintah Apa itu artinya? Jadi begini Pos Indonesia ini Hari ini melakukan transformasi Sesuai dengan Arahan pemegang saham Dalam hal ini Kementerian BUMN Prof Jadi kami Pos Indonesia diminta Menjadi logistik company Nah logistik company Siapa Apa target utamanya Tentu saja Target utamanya BUMN yang punya kargo itu satu Prof Yang dua Kementerian lembaga Yang memang Saat ini Banyak kebutuhan Untuk logistik Termasuk nanti di IKN Prof Jadi pindahan Dan sebagainya Jadi oleh sebab itu Pos nantinya Memang Jadi satu-satunya BUMN yang memberikan Layanan logistik Jadi tidak ada lagi Sekarang BUMN yang Memberikan layanan logistik Kecuali pos Indonesia Itulah peran kami Kedepan akan semakin besar Di situ Demikian Prof Ya sebentar Ini Pos tidak ada lagi yang lain Yang akan melakukan Layanan logistik Betul Tetapi Kan ada yang mempunyai Transportasi Ya mereka juga menyebut dirinya Logistik Misalnya kereta api Mereka punya gerbong-gerbong ya kan Kargo nya kan cukup banyak Kereta api Ada airlines Ada kapal laut Dan sebagainya Berarti Ini bagaimana dengan mereka Jadi ada 37 anak perusahaan BUMN Yang bergerak di penang logistik Nah ini Kami ditugaskan Untuk melakukan Integrasi Dan orkestrasi Memanfaatkan Seluruh potensi Yang dimiliki 37 anak perusahaan ini Untuk membawa Tidak hanya kargo BUMN Tapi juga kargo Milik pemerintah Dan harapannya Kedepan akan extend Ke perusahaan-perusahaan swasta juga Tapi dalam waktu dekat Fokus disitu dulu Ini sesuai dengan Apa yang pernah saya tulis Bahwa sekarang kita berada di era Light assets Bukan lagi heavy assets Kalau heavy assets Kita punya gedung-gedung banyak Sekarang saya lihat tuh Hampir semua BUMN Dan perusahaan-perusahaan besar Kelebihan asset Jadi memang modelnya Sekarang ini adalah apa Orkestrasi dan Tidak perlu miliki sendiri Berarti ya Ya betul Prof Jadi nanti tugasnya Pertanyaan pos Indonesia itu Kalau bahasa logistiknya Menjadi 4PL company 4PL itu apa? 4PL itu Provider logistik Ya provider logistik Provider logistik Yang light asset Yang berbasis platform digital Platform digital Betul Yang Glitz itu ya? Ya betul Prof Namanya Glitz Jadi Anda yang ingin tahu Tinggal buka aja Glitz Ya global logistik Indonesia platform Oke Nah itulah nanti Yang akan mengorkestrasi Semua infrastruktur Yang dimiliki Anak seluruh BUMN Ya Ada yang punya hudang Ada yang punya tracking Ada yang punya railway Ada yang punya pesawat Dan seterusnya Itu nanti bagaimana Memanfaatkan Idle capacity Infrastruktur BUMN logistik tadi Yang nantinya bisa Kita optimalkan Jadi ini bisa dipakai Bukan hanya oleh BUMN Betul Jadi misalnya Katakanlah ada Public Semen Dia perlu hudang Bisa bicara dengan POS Distribusinya juga bisa dikirim Dekat POS Betul Ada lagi misalnya saja Apa ya Industri makanan Makanan kemasan Mass consumer goods Betul Itu bisa kerjasama dengan POS POS nanti Dengan menggunakan armada-armada Dari satu kesatuan Yang dikelola Betul Prof Dan tidak harus punya truck sendiri Berarti Tidak harus Investasi infrastruktur itu Tidak populer Begitu Prof Karena infrastrukturnya Trucknya sudah ada Gudangnya sudah ada Sistem distribusinya sudah ada Jadi kita tinggal bagaimana Mengorkestrasi ini Dari mulai Barang diproduksi Sampai Ditaruh Ditransit di gudang Dan kemudian sampai ke retailer Kalau gitu masyarakat Boleh coba dong ya Wah silahkan Menggunakan POS Yang sudah lama Belum menggunakan POS Karena saya lihat sekarang Sudah banyak sekali Saya beberapa kali ngirim Memang betul ya Tepat waktu Cepat sekali Dan harga juga Saya lihat juga tidak terlalu mahal Harga bahkan lebih murah Nah sekarang Anda sudah mulai Melakukan transformasi Di PT POS Dan ceritakan sedikit Latar belakang Anda Ini Anda orang Telkom Dulu orang POS Diminta ke Telkom Sekarang orang Telkom Diminta ke POS Termasuk saya juga Barang-barang ini Ceritakan latar belakang Anda sedikit Baik Jadi memang dengan latar belakang Saya di Telkom Kurang lebih 29 tahun Ini mungkin Bukan mungkin ya Prof Jadi artinya bisa membawa Banyak perubahan di POS Yang diharapkan Karena eranya kan Era digital Sehingga digitalisasi Di POS ini harus dilakukan Digitalisasi yang pertama Yaitu internal proses Supaya lebih efisien Supaya lebih hemat Dalam mengoperasikan perusahaan Yang kedua Digitalisasi channel Bagaimana memberikan layanan Berbasis web Atau mobile apps Kepada customer Nah inilah yang selama 3 tahun Saya di POS ini Yang banyak saya lakukan Jadi Jadi Anda sebagai orang Telkom Berkarir di sana Sudah menjadi direktur Dan sekarang Anda memimpin PT POS Dan dalam waktu singkat ini Kemudian Anda melakukan Transformasi-transformasi Saya masih ingat di awal-awal Anda selalu mengatakan saya Masuk di sini Hampir setiap bulan Krisis ini Seperti apa situasi ketika Anda masuk Tentukan setiap pemimpin Punya jasanya masing-masingnya Tapi ketika Anda masuk Memang ada situasi yang Pemimpin sudah bikin bagus Kemudian pernah juga terjadi Tidak bisa mengikuti Dan lain sebagainya Nah apa yang Anda lihat disitu Kalau kita sebut krisis Ini memang Saya ukurannya waktu itu adalah Pertama service level Seperti yang Prof sampaikan tadi Jadi Kualitas layanan kita itu sangat buruk Contoh kecil Ketempatan pengiriman waktu Hanya 67% Itu dari sisi operasi Itu kira-kira Tiga tahun yang lalu ya Tiga tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Betul 67% berarti Yang terpenuhi hanya Sekitar 30% Itu pun mayoritas Tidak sesuai ya Betul Tidak sesuai berarti Betul Itu ukuran yang kedua Performansi finansial Jadi memang perusahaan Itu krisis benar ya Ya itu krisis Jadi saat itu Perusahaan tidak mampu Menghasilkan labah yang cukup Agar bisa sustain ke depan Demikian Prof Itu adalah dua ukuran Saya anggap krisis Cukup pendapatan artinya Tidak bisa membayar kenaikan gaji Tidak bisa apalagi Investasi Investasi jadi terhambat Terus gitu Di pangkas Tidak bisa merekrut SDM yang bagus Betul Tidak bisa apalagi Tidak bisa investasi Untuk katakan Membuat produk baru Menciptakan layanan baru Seperti itu Prof Tapi bayar gaji masih bisa ya Bisa Jadi Alhamdulillah Kewajiban yang Harus kita tunaikan Kepada seluruh karyawan Kita penuhi semua Tapi ya Ada tapi nya Prof Tapi dengan terpaksa Kita harus Menghentikan seluruh tenaga kontrak Jadi Tidak ada pilihan Kita harus Melakukan penghematan Dan salah satu Dan gedung-gedungnya saya lihat makin kumuh waktu itu Betul Jadi Kita pangkas Fixed costnya Kita jadikan variable cost dengan kemitraan Itulah yang sebetulnya banyak menolong kita akhirnya Karena waktu itu Di tengah pandemi Prof Jadi Revenue belum mampu tumbuh Terpaksa cost yang kita potong Oke itu pada masa itu Apa yang Anda lakukan Berat situasi itu Anda terpilih sebagai Best CEO Dan Berhasil melakukan Transformasi Apa yang Anda lakukan Sehingga kemudian bisa keluar dari situasi itu Jadi yang pertama Saya lakukan komunikasi Karena saya Merasa Bahwa Seluruh karyawan Tidak memahami Bahwa Perusahaan ini sedang krisis Jadi Mereka bekerja As usual Business as usual Perusahaan masih banyak uang Iya begitu Ini milik negara Negara dalam keadaan bagus Perusahaan dalam keadaan bagus Padahal customernya waktu itu Rontok ya Rontok Betul Jadi yang pertama saya lakukan Saya Sosialisasikan bahwa We are in crisis Jadi saya berharap Dengan sosialisasi itu Perilaku karyawan juga Menunjukkan krisis Jadi ketika mau belanja itu Mikir dulu Ini Apakah belanja ini Good cost Bad cost Atau ugly cost Good cost Atau ugly cost Iya betul Jadi itu yang selalu Saya tanamkan Jadi Kalau good cost itu berarti Cost yang related to revenue Artinya Emang bisa menghasilkan Bad cost itu Yang not related to revenue Directly Bocor aja begitu Yang bocor itu ugly cost Padahal kita lihat Perusahaan logistik Dan kurir itu Tumbuh terus selama pandemi Karena orang minta semua dikirim Dan semuanya kebagian kue Tumbuh Sedangkan post waktu itu Sempat terpuruk Betul Sempat terbetul ya Betul Dan kemudian Anda Perbaiki itu Tapi kalau saya lihat Di Indonesia Salah gak saya berpendapat Begini Indonesia ini liberal sekali Dalam membuka kesempatan Kepada Investor dan perusahaan asing Masuk ke Indonesia Untuk bermain di logistik Sudah tidak lagi Masuk dalam negative listing Negatif list Dan sekarang semua Masuk banyak Kalau kita pergi ke Eropa Kita lihat itu ya Di Swiss Swiss Post itu kan Luar biasa berjaya Tanya ada saingan Enggak ada Sampai ke desa-desa Semuanya masih dikirim Oleh Swiss Post Kompetitor gak ada Demikian perlu di negara-negara lain Tidak dibuka seperti itu Anda melihat seperti apa Kompetisi di Indonesia ini Jadi kalau kita lihat Di sektor Purir Express Parcel Ini Prof memang kompetisinya Sungguh sangat Saya sebut berdarah-darah Karena lebih dari 700 pemain Di bidang Purir Express Parcel 700? Lebih dari 700 Prof Jadi ada lebih dari 700 pemain Yang tergabung di dalam Asosiasi Asperindo Nah ini akibatnya Kompetisinya cuma satu Pricing Nah inilah yang menyambatkan Semua Sebetulnya industri menderita Jadi waktu itu model bakar duit Waktu itu Ya Ya Prof Bebas ongki Betul Betul Nah itu Dan memang tidak ada pembatasan Sama sekali Jadi ya semua Kata investor asing Dengan mendirikan pengusahaan Di Indonesia Sudah dengan mudah Bisa mendapatkan lisensi Dan beroperasi Menjadi kurir service Sebegak Prof Baik Nah kalau kita lihat Seperti itu Tadi disebutkan Anda mulai dilakukan komunikasi Selain komunikasi Bagaimana SDM? Jadi memang Apa Yang paling berat ini Sebetulnya Perubahan culture Ya Bagaimana Dari culture Menunggu Birokrasi Menjadi entrepreneurship Yang lebih proaktif Lebih kreatif Lebih kreatif Lebih berpihak kepada market Ini memang Selama 3 tahun Itu PR yang paling besar Ini problem Strong brand ya Kalau brandnya sangat kuat Orang-orang kita Kecenderungan itu Memang Ingin menunggu di kantor Karena Brand yang kuat itu Membuat customer datang sendiri Iya betul Ini kan POS Indonesia ini Kejayaan masa lalu Jadi Apa Para karyawan ini Masih melihat bahwa Kita Perusahaan ini adalah Perusahaan terbesar Terbaik Dan tidak punya Cara mengukur Bahwa kita Sudah kalah di market Inilah sebetulnya Yang di awal-awal Komunikasi yang kita Sampaikan Kita krisis Perusahaan ini Ada di Waktu itu 3 tahun yang lalu Ada di ranking 11 Oh Jauh sekali Jauh sekali Karena Revenue kita hampir flat Bahkan turun Sementara orang lain Tumbuh Akhirnya lama-lama Market share kita Tergerus Nah itulah menyiapkan Ranking kita turun terus Nah itulah yang Kita sadarkan Bahwa Kita sedang tidak baik-baik saja Dan harus berubah Begitu Nah jadi Untuk menjadi pemenang ya Gak boleh Sepertiin lagi Gak boleh biasa-biasa saja lagi Ya baik Saya coba lihat data Kalau tidak salah pernah melakukan survei PT POS Kepada karyawan Ini mindset dalam era transformasi Dan pertanyaan dari pertanyaan ketika bertransformasi Bagaimana reaksi mereka Saya membaca bahwa 15 karyawan mendukung 50% karyawan menolak Dan 35% abstain Apa artinya itu Ya memang begitu Jadi begitu kita sampaikan Kita akan melakukan perubahan Memang hanya 15% Karyawan yang serta-merta Langsung mendukung Rencana perubahan Artinya yang mengerti Yang 15% ini Betul Yang menolak juga cukup besar Ya 50% besar sekali Menolak Nah sisanya abstain Sebenarnya PR yang Paling berat ini Bukan yang menolak Tapi yang abstain Ya betul Jadi yang menolak ini Setelah kita jelaskan Nanti benefit Kalau kita berubah Itu kira-kira Itu sebagian besar Itu mendukung Kenapa Anda katakan Yang 35% ini Yang paling bahaya Yang abstain ini Ya itu Yang abstain ini Tidak menolak Tapi tidak juga mendukung Dijelaskan Juga belum tentu mendukung Jadi mereka Lebih senang menunggu Kalau dirasa Itu benefit Buat mereka Baru mereka Mendukung Kalau enggak Ya sudah Diam saja Tapi di lain pihak Kita juga tahu Bahwa orang pos ini Terkenal dengan Etos kerjanya Yang luar biasa Saya dulu Kalau saya masih SMA Begitu ya Saya senang sekali Kalau tukang pos datang Masih pakai naik sepeda Dan orangnya ceria Dan kemudian bersiul-siul Mengantarkan surat Apalagi kalau Mahasiswa dapat kiriman Wessel Ya pasti kabar gembira Senang Petugas pos ini senang Dan pos ini Masuk hadir sampai Ke pelosok-pelosok Tidak ada perusahaan logistik lain Yang ada di pelosok-pelosok Di kota kecil semuanya Itu pos yang ada di sana Ya Karena ini adalah Dijamin negara ya Betul ya Sampai di era pelosok ya Ya betul Ada bantuan dari pemerintah Untuk masuk ke 3T Begitu Prof Dan sampai pulau-pulau terpencil pun ada di sana Ya pos Etos kerja itu masih ada sampai sekarang Betul Prof Jadi sebetulnya Etos kerja yang Etos kerjanya masih tinggi Hanya saja ketika Kiriman ya Jumlah kiriman turun Nah mereka menjadi Semacam kebingungan Apa yang harus kita lakukan Kalau gak ada kiriman Nah itulah yang membuat demotivasi Tapi ketika Ada penugasan pemerintah Yang kemudian memaksa kita Untuk Mengirimkan Apa Bantuan sosial itu Naik beras dan sebagainya Dalam jumlah besar Itu timbul lagi optimisme Ya saya lihat videonya itu Naik perahu Betul Yang dengan Gelombang yang tinggi Betul Mereka masuk ke daerah-daerah yang belum ada Sarana-prasarana yang memadai Dan mereka menyerahkan Bahkan ada di Bandung Sehingga saya ada Salah satu korban kebakaran Harus menerima bantuan Salah satu anaknya meninggal Sehingga orang tuanya dirawat Di rumah sakit Diserahkan di rumah sakit Betul itu ya? Betul Prof Jadi kita itu Kalau penugasan itu selalu By name by address Jadi ada yang diambil Kalau jaraknya radio 1 kilo Diambil di kantor pos Tapi kalau lebih Apa jauh Biasanya kita serahkan Di komunitas-komunitas Tetapi untuk orang sakit Disabilities Orang tua Itu diantar door to door Salah satu pandangan umum Ketika kita melakukan transformasi Seringkali adalah kita melihat profil SDM Saya pernah membantu Pertamina Beberapa tahun yang lalu Di era Pak Ari Sumarno Dulu kita lihat disana Kesulitannya melakukan transformasi Dulu adalah tidak banyaknya SDM muda Karena pada waktu selama Selama Krispon Krisis moneter Tahun berapa 98 97 98 Sampai 2006 Bahkan banyak BUMN yang baru mulai merekrut Tahun 2008 2009 Jadi ada 10 tahun itu Perusahaan tidak merekrut SDM muda Jadi gapnya terlalu jauh Dan bahkan kebanyakan SDMnya berusia Atas 50 tahun Apakah situasi itu juga ada di PT POS? Persis bro Jadi memang POS ini pernah ada Generation gap Jadi hampir 10 tahun Tidak merekrut karyawan baru Karena memang Supaya growthnya negatif Dan tapi Karena marketnya juga turun Jadi tidak merekrut Tidak merekrut Dan itu ternyata bencana Betul Betul bro Karena tadi Yang apa Orang tua lebih Banyak dari anak muda Tapi sekarang Karena sebetulnya ini Kita masih negative growth Jadi hampir setiap tahun Lebih dari seribu karyawan Pensiun Tapi ini kita ganti Sekitar 10-20% Dengan anak-anak muda Nah sehingga sekarang Komposisinya sudah Lebih dari 50% Kategori muda Atau milenial Jadi Di POS hari ini Sudah lebih fresh Jadi kalau Mungkin masyarakat Melihat sekarang Loket-loket Kemudian melihat Suasana di Kantor-kantor POS itu Sudah lebih banyak Anak-anak muda sekarang Ini bukan cerita baru Bagi pimpinan BUMN Yang melakukan transformasi Karena dulu Sehingga saya Mendiang Cacu Sudarianto Pada waktu melakukan Transformasi Di PT Telkom Dia bukan Orang Telkom Dia masuk Dia lakukan perubahan Dia juga melihat profil yang sama Sehingga banyak sekali Terhambat layanan Telepon Bahkan Selama Berapa tahun Masyarakat kesulitan Untuk mendapat Sambungan telepon Karena dulu Belum ada Telepon telepon Belum ada telepon Telepon seluler Konsel Belum ada Jadi Diperlukannya adalah Telepon kabel Tapi Daftar di Telkom Gak dapat-dapat Dulu pada masa itu Kemudian diremajakan Diatur Dan SDM-nya ditata kembali Dan Pak Cacu mengatakan Ini problemnya adalah Sekolahnya nih Akademi Akademi Telekomunikasi Kalau gak salah Terus kemudian Dia majukan Dia langsung bikin Sekolah Telekomunikasi Telkom STT Telkom Tadinya adalah Bukan STT Terus kemudian Jadi sekarang Jadi universitas Nah Kemudian Dia bikin seperti itu Anda juga kelihatannya Melakukan hal yang sama Transmirasi oleh Pak Cacu Apa yang Anda bikin Waktu saya masuk Kita punya Satu sekolah vokasi Jadi Poltekpos Dan satu Stimlock Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik Nah ini Saya berpikir Ini gak bisa Kalau hanya Sekedar Institusi yang Tidak bisa Bersaing dengan Universitas lain Maka ini kemudian Saya merger Menjadi Ulbibrof Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional Dengan Uniqueness Membangun Logistik Kompetens Jadi Logistik Kompetens The only Logistik Kompetens Center In Indonesia Jadi saya coba Cari Unique Value Proposition Untuk Ulbibrof Nah ini Dengan merger Seperti ini Sekarang Sudah jadi Universitas Ya mudah-mudahan Ini Tidak hanya Tidak hanya Untuk keperluan Post Indonesia Sendiri Prof Tapi juga Industri Logistik Jadi kami Memposisikan Mendidik Anak-anak muda Mahasiswa Yang nantinya Dibutuhkan oleh Industri Logistik Yang sangat besar Di Indonesia ini Prof Kalau Logistik Jadi harapannya Dengan Ulbibrof Menandai Perubahan-perubahan Yang kita lakukan tadi Cuman namanya Kurang keren ya Tapi artinya Oke ya Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional Itu kampusnya Ada di Bandung Ada di Bandung Jadi Jadi kaum muda Jangan lupa Ini dunia logistik Tumbuh terus Ya makin kompetitif Dan PT.Pos mempunyai Ulbi Dan terbuka untuk umum Terbuka untuk umum Terbuka untuk umum Dan memberikan Biasiswa Mulai tahun ini Oh mulai tahun ini Memberikan Biasiswa Memberikan Biasiswa Anda juga bikin Universitas Anda bikin Kembakan STM STM ini Anda perbaiki Teknologi Anda perbaiki Teknologi sekarang Sudah ada apa saja Pos aja Pos aja dan Pos P Dan Pos P Jadi ini bisa Seperti Seperti GoP Seperti Alipay Begitu kurang lebih ya Nah tapi agak unik Kalau Pos P itu Sebetulnya tidak ada Fintech Tapi di dalamnya Ada layanan kurir Nah itu Posisinya Jadi untuk Retail Itu menggunakan Pos P Sedangkan Pos aja Itu Posisinya Untuk UMKM Jadi aplikasi-aplikasi Nanti Yang dibutuhkan UMKM itu Ada di Pos aja Yang satu untuk Retail dan Persolo Yang satu Untuk UMKM Baik jadi Sudah seperti itu Saya kira sudah Ada teknologinya Dan sekarang Orang-orang Mulai menggunakan Nah Di lain pihak Saya sekarang Coba gali Ini namanya adalah Algoritmic Marketing Algoritmic Leaders Jadi kita sekarang Harus berpikir Tentang algoritma Apalagi sekarang Kita ketemahui Banyak sekali Konsumen yang Apa-apa Begini Cepat sekali Tidak ngecek lagi Dari periksa Begini Komplain langsung Dan orang yang julid Banyak benar sekarang Betul Jadi Saya kutip ini Pernyataan dari Twitter Ada seorang Ibu Namanya Jessica Tapi saya gak tau Nama benar atau tidak Ini bulan Maret Tahun 2022 Dia bilang begini Salah besar Kirim dokumen Pakai Pos Indonesia Pakai layanan Yang ekspres Yang satu hari sampai Eh kurirnya sore-sore Males Jadi statusnya Antaran Susulkan Ditanya kemana-mana Gak ada yang tau Status bagian Padahal emang dokumennya Diperlukan besok Nawarin Ambil sendiri Juga gak bisa Jangan percaya BUMN Apa respons Anda? Komplain-komplain Seperti ini Itu artinya Komplain yang sudah Tidak Apa Yang tidak Di respon dengan Jepang Oleh kontak center kami Jadi sebetulnya Kontak center kami Kan 1500 161 Itu untuk call Kemudian kita juga punya Apa Omni channel Ada social media Ada chat Dan sebagainya Kalau itu Tidak di respon dengan cepat Oleh teman-teman Biasanya naik ke social media Kalau sudah sampai Eskalasi social media Kita punya tim Tim namanya Patroli cyber Patroli cyber Yang mensisir Berita-berita Yang di social media Seperti ini Biasanya tim patroli cyber Yang langsung Merespon Untuk menghubungi Personally Kemudian kita Mencarikan solusi Untuk customer Yang seperti ini Dan ini Di awal-awal kami Di post itu Luar biasa Bahkan Social media saya Juga diserang Jadi tempat Komplain akhirnya Social media pribadi Padahal Baik di instagram Maupun facebook Begitu Mudah-mudahan Tidak terjadi lagi Terima kasih Tapi Saya juga melihat Disini sudah ada jawaban Beberapa hari kemudian Tanggal 7 April Benar kata Anda tadi Bahwa terlambat Merespons Tidak cepat Menangani Begitu ya Dan akhirnya Kemudian dijawab Bahwa Pagelaran pada Tanggal 28 28 tadi Jam 10 47 Sudah diantar Pada tanggal 29 Bulan 3 2022 Pukul 22 28 Jadi satu hari Jadi si ibu Sore harinya Nunggu Dia cemas Dia mau ambil sendiri Tapi ternyata Jam 10 malam Diantar Dan diterima oleh Satpam Jadi pos itu Telah menjanji Delivery next day Walaupun Menjelang jam 12 Kalau sekarang Sudah bisa lebih cepat lagi Jadi kita punya Namanya Penyelesaian Gangguan Kurang dari 24 jam Jadi waktu kami datang Itu angkanya Hanya 73% Jadi Hanya 73% Kumpul Diselesaikan Kurang dari 24 jam Sekarang Hari ini 99,5% Itu Sudah bisa kita selesaikan Kurang dari 24 Hanya 0,5% Yang lewat 24 jam Memang ketepatan waktunya Ini penting sekali Betul Dan sekarang kita sudah bisa lihat Jauh lebih baik Itu sebabnya Anda diganjar Dengan beberapa penghargaan Tadi Terima kasih Dan customer mulai kembali Mulai kembali Dan mulai banyak pesanan Dan saya lihat Mobil-mobil posting Sudah mulai kembali Ramai lagi Siap Baik ya Nah kemudian Pak Faisal Ini ada transformasi lain Yaitu digitalisasi Seperti hadirnya Super App Integrated System Robot Social Media Dan sebagainya Nah Apa yang Anda lakukan Kedepat Dengan digitalisasi Saya lihat Anda mulai Mangun gudang yang besar Dan mulai bikin lagi Hal-hal yang lebih Strategi ke depan Apa sebenarnya Sedang dilakukan hari ini Jadi setelah Kita ditetapkan menjadi Logistic Company Tentu harus ada Roadmap Transformasi Menuju perusahaan logistik Dan menuju perusahaan logistik Ini tidak hanya soal produk Tapi Sumber dayanya Harus siap juga Manusianya Sistemnya Infrastrukturnya Teknologinya Itu semua harus Menuju logistic Company Ya Kita sekarang Mulai melakukan Otomatisasi Jadi selain digitalisasi Tadi saya sebut Digitalisasi internal Dan eksternal Juga mulai otomatisasi Kita mulai mengadopsi Teknologi robotik AI Dan sebagainya Untuk otomatisasi Sehingga layanan kita Semakin efisien Kemudian Mengurangi Human error Mengurangi human error Akurasinya Lebih tinggi Ketepatan waktunya Pengirimannya Lebih tinggi Sehingga Ini nanti Mempersiap Salah satu cara Persiapan kita Menuju logistik Membangun warehousing Jadi kita sedang mempersiapkan warehouse Di IKN Misalkan Seperti itu Itu juga diperlukan Dan robotisasi juga ya Dan robotisasi Betul Jadi kita sudah melakukan Robotisasi Otomatisasi Sehingga nantinya Seluruh operasi Lebih efisien Jadi lebih fokus ke customer Kira-kira Seperti itu Daripada Fokus ke operasi Pos itu kan identik Dengan surat Dan ada perangkunya Sementara di berbagai daerah Masih ada Filatelis Itu fanatik-fanatik Bagaimana kita Memberikan ruang Pada para Filatelis ini Karena Di dunia ini Terlalu hidup Kalau saya lihat Di Jepang itu Masyarakat masih rajin Nulis kartu pos Rajin sekali Dan Tulisan tangan itu Dihargai di sana Saya lihat Di kantor posnya Kartu-kartu yang Zaman kemarin itu Kita buka Ada gambarnya Keren-keren begitu ya Kenapa di Indonesia Tidak berkembangan Apa peran Pos dalam Memberikan ruang Kepada para Filatelis Jadi memang hari ini Itu Filatelis Indonesia itu Lebih banyak Melakukan Pertukaran Filateli Maupun Bahkan trading Filatelis Atau pertukaran Filatelis Dengan internasional Dengan Sesama Filatelis Di luar negeri Karena di Indonesia Jumlah Filatelis Tidak banyak Tapi fanatik Tadi Prof Nah ini Ini tetap harus Kita layani Iya Loyal Jadi kita juga Masih mendukung Jadi acara-acara Filatelis Selalu kita dukung Misalkan ada Exhibition Bahkan Kalau ada Exhibition Internasional Juga kita dukung Tapi Produk pos Pasti bukan lagi Surat dengan Pranko Apa produk-produk Pos yang sekarang Bisa Orang datang Namanya kan Kantor pos Itu kan brand saja ya Namanya sekarang Pos Indonesia Jadi Anda sudah punya itu Apa produk Pos yang sekarang Perlu diketahui oleh masyarakat Betul Jadi yang pertama Tentu sekarang Masyarakat yang Mengirimkan parcel Mengirimkan paket Itu sekarang Itu adalah Kita punya layanan Yang sangat lengkap Same day service Next day service Kiriman internasional Paket Parcel Itu bisa kita layani Dengan baik Yang kedua Financial service Jasa keuangan Jadi Bayar kredit Cicilan Bayar listrik PLN PDAM Itu 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 Kalau datang ke kantor pos Itu bisa kita layani dengan baik Bayar pajak Dan seterusnya Kemudian Yang Lebih penting Logistik Jadi kalau mereka Perusahaan terutama Enterprise Kalau memang memerlukan solusi logistik Itu Bisa kita layani Dari mulai Warehousing Freight forwarding Supply chain Itu Bisa Cargo Itu bisa kita layani Export Import Itu juga bisa kita layani Jadi 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 saja kantor pos Atau Pakai pos aja Begitu ya Betul Bisa dilayani Disitu Bisa ya Kalau yang tadi Yang Apa Container Sebagainya Freight forwarding Kita ada Namanya Glid Oh Pakai Glid Jadi Jadi masyarakat tinggal buka Glid Betul G-L-I-D Global Logistik Indonesia Platform Ini penting sekali Untuk masyarakat ketahui Dan juga bisa Anda bisa melayani Apa tadi Supply chain Berarti katakanlah Kita punya perusahaan Makanan minuman Pengen agar logistik Seluruh Indonesia Atau pergi ke Indonesia Timur Menggunakan kontrak nih Kita setelah tahun Bisa begitu ya Saya ucapkan selamat Kepada PT.Pos Dan disclaimer Saya juga berbagai bagian Dari PT.Pos Saya Mengetahui bahwa Banyak hal yang telah dilakukan Dan Tentu saja Saya tidak Ijinkan Pos ini Untuk hadir di podcast saya Sebelum melakukan transformasi Dan mudah-mudahan Sekarang transformasinya Sudah jauh lebih baik Masyarakat boleh Mencobanya Ya Saya kira itu Barangkali percakapan kita Transformasi itu memang Adalah suatu Kebutuhan Karena kita Tidak ingin Terpelenggu Dengan model bisnis Yang lama Teknologi yang lama SDM tetap akan ikut Tetapi kita harus Memperbarui Kualitas dan skillnya Serta pengetahuannya Dengan cara-cara yang baru Tapi anyway Itulah yang dilakukan oleh PT.Pos Kita melihat Bahwa perubannya penting Dan Semuanya dilakukan adalah Supaya tetap Relevan Dengan zamannya Dan Stay relevant Sub indo by broth3rmax